Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kawan-kawan semua dimana pun anda berada Kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril E. Ma'akia gitu ya Semoga kita selalu dalam keadaan baik Dan kebaikan selalu menyertai kita semua Amin, ya amin Oke, kawan-kawan Alhamdulillah Kami lagi ma'akia bersempatan untuk berbagi Soal disertai pembahasan lengkap Untuk kita mempersembunyi menghadapi seleksi akademik Atau prites PPG dalam jabatan Maupun prajabatan ya Karena sebagaimana kita ketahui Bahwa PPG dalam jabatan 2023 ini Untuk tahap 1 sudah berlangsung Sejak 23 sampai 25 Juli kemarin Itu baru gelombang 1, kawan-kawan Dan saat ini nanti Kedepan kawan-kawan tentunya akan mempersembunyi Menghadapi seleksi PPG dalam jabatan Untuk gelombang 2 dan gelombang 3 Kalau ada gitu ya, kawan-kawan Karena tentunya di ada Ogar hasilnya maksimal Maka kawan-kawan harus mempersembunyi Untuk memperbanyak baca Dan memperbanyak doa Sehingga nanti pada waktu pelaksanaannya Kawan-kawan sudah siap dengan berbagai jenis Soal apapun yang muncul Salah satunya termasuk soal Literasi numerasi Dan pada kesempatan ini Maka sudah berhasil masuk di part 10 Kalau tidak salah ya Untuk soal literasi numerasi Jadi untuk kawan-kawan yang baru singkat disini Silahkan kawan-kawan Search lagi pada Maka sebelumnya Dan untuk kawan-kawan yang ingin dibuatkan soal Materi apapun itu Silahkan tinggalkan pesan yang komentar Kalau nanti ada waktu memukulkan Maka akan bahas satu persatu Baik untuk satu Kedepan ketinggian Copy Soalnya kayak gini kawan-kawan ya Disini sudah disediakan sebuah gambar Infografis ya Gambar ya Ada gambar jemuran Kemudian gambar jemuran ini Seperti yang kita lihat ya Kalau kita amati Ternyata gambar ini sama dengan gambar jemuran Yang ada di rumah Maka Ada di sini Ada garis merah A ke B Kemudian B ke Ki Ada ke D Ini B ke C B ke F B P Sorry B P ke P P ke S R ke S Dan R Atau S ke R R ke S Sama aja Kemudian ada Ki T Di sini Dan ada Ki L Nah Kawan-kawan disini Diharuskan memilih Jawaban benar Atau salah Pada setiap Pernyataan Jadi ada Ada pernyataan Nanti Kawan-kawan harus menentukan Kolom mana Yang merupakan pernyataan Yang bernilai benar Dan kolom mana Atau baris mana Yang menyatakan Pernyataan yang salah Di sini ada 3 pernyataan Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 Perintahnya adalah Pilih benar atau salah Pada setiap pernyataan berikut Yang A itu panjang A B Katanya sama dengan panjang C D A B Mana A B A B berarti ya garis merah ini ya A ke B Itu panjangnya sama dengan C D C D mana C D C D Kira-kira mau tekan-kira gimana Sama nggak Sama ya Karena ini sejajar Kalau sejajar Berarti sama Jadi Pernyataan yang pertama Panjang A B sama dengan panjang C D Itu adalah Merupakan pernyataan yang benar Jadi kita pilih yang benar Berarti ini wrong Kawan-kawan ya Jangan dipilih Kemudian panjang P Q Sama dengan panjang S R P Q Mana P Q P ke Q T ini ya Katanya ini sama dengan panjang S ke R S ke R Kira-kira sama nggak ini Kawan-kawan Kalau makin perhatikan Ternyata tidak sama ya Yang harusnya paling P Q P itu harusnya sama dengan B P Ini kalau mau Ya dia segitiga Nih Segitiga sama kaki Kayaknya S sama sisi Ini kayaknya Ya bisa jadi Dengan B Q juga sama ini Tapi Yang pasti ini adalah P Q itu sama dengan B P Berarti yang ini Panjang P Q sama dengan Panjang S R itu Merupakan suatu pernyataan Yang salah Jadi pilih yang ini kawan-kawan Ya jadi jangan yang benar Gitu kan kawan Ya Mudah bukan Bukan Sekarang jarak K ke S Jarak K ke S Sama dengan jarak B ke C K ke S K ke S Sama dengan B ke C Oh Sorry-sorry-sorry kawan Panjang P Q sama dengan S R A ini ya Bisa jadi sama Ini dia Dia adalah sebuah persegi Ternyata kawan-kawan ya Kalau kita perhatikan Sorry-sorry-sorry Dia sudah persegi Sebuah persegi Ternyata kalau kita percek Dia membentuk sebuah persegi Kalau persegi berarti Ada kemungkinan Si P Q itu Sama dengan S R Kawan-kawan Termasuk K R Termasuk K R Dan juga PS Karena dia merupakan Sebuah persegi Kalau persegi berarti Sisi sama Berarti ini pilih yang benar Ini wrong Sorry-sorry Mudah bukan? Bukan Gitu Ternyata ya Tidak mudah Hati-hati kawan-kawan ya Ternyata Karena kalau P Q Itu kan Sama dengan S R Karena Dia adalah sebuah persegi Kawan-kawan Gitu Nah yang C Yang berikutnya Yang nomor 3 Jarak Q ke S Berarti Q ke S Ini Nah Q ke S Sama jarak B ke C B ke C B ke C Nah ini dia ya Wah ini yang beda Karena kalau mau B C itu Sama dengan Harusnya B C itu Sama dengan Mana ya Kita ya Kemungkinan kita Kemungkinan kita Ini kawan-kawan Jadi si B C itu Samanya dengan Kita Kalau mau Q ke S Itu sama dengan B T ya Q ke T Q ke T Ini B ke S Ini Kalau mau Ini Karena ada di Ini kan persegi Ini kawan-kawan persegi juga ya Nah ini persegi juga Ini persegi Kalau mau B ke T Harusnya Jadi ini adalah Pernyataan yang salah Gitu kan kan ya Sorry-sorry-sorry yang tadi ya Jadi gitu kan kan ya Jadi untuk soal Literasi numerasinya Ternyata Kita harus Terlitik gitu Dalam menjawab soal ini Begitu kan Ada zain Gidap-gidap Literasi Membaca Ini soal literasinya Jadi disediakan Sebuah teks informasi Kita harus memahami Sebuah teks Ternyata disini Ada sebuah gambar Manfaat ikan Katanya Ini ada ikannya nih Manfaat ikan itu Satu Ada Mengandung omega 3 Salah satu Jenis lemak Tak jenuh Yang juga Terdapat pada Protein Renabati Sangat baik Dan juga Diperlukan oleh tubuh Katanya Nih Ternyata Dia aja mengandung OB3 Jadi Ikan ini Mengandung OBG3 Berikutnya Ini berdasarkan Reset katanya Ya Bergiji Dia bergiji Tinggi Ternyata ikan itu Bergiji-tinggi Kenapa disebut Bergiji tinggi Karena mengandung Protein Kemudian Lemak Minyak Ikan Vitamin A O B6 Ini jelek Gambarnya Mineral Iodium Dan Jat besi Kemudian Dia juga Berfungsi Sebagai Antioksidan Mencegah Mencegah Kerusakan CC tubuh Jadi Ternyata Salah satu Manfaat ikan itu Adalah Mencegah Kerusakan CC tubuh Dan Memperbaiki CC tubuh Yang telah Rusak Jadi Ternyata Dia bisa Memperbaiki Sehat tubuh Yang telah Rusak Ikan itu Jadi Harus Banyak Konsensi Ikan Yang C Berperan Penting Dalam Peningkatan Giji Terutama Seribu Hari Pertama Kehidupan Berarti Dari Bayi Sampai Usia Seribu Hari Terutama Berarti Tiga Tahun Pertama Meningkatkan Kesedasan Otak IQ Jadi Ternyata Si ikan Juga Dapat Mencedaskan Kehidupan Meningkatkan Kesedasan IQ Karena Banyak Mengandung Omega Tiga Jadi Salah satu Fungsi Omega Tiga 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 Mengurangi Resiko Penyakit Seperti Penyakit Jantung Stroke Darah Tinggi Kemudian Apa Ini Senyari Sendi Katanya Radang Sendi Depresi Dan Apa Ini Ajaim Atau Apa Tiga Ikan Dengan Daging Ternyata Ikan Lebih Besar Dengan Daging Itu Ikan Itu Terus Sepuluh Nah Yang Jadi Pertanyaan Apa Apakah Manfaat Ikan Menurut Ipogrevis Datas Yang Mengandung Nutrisi Tubuh Yang Diperlukan Otibuh Nah Bisa Jadi Ini Karena Ternyata Bergiji Tinggi Itu Disebut Ini Ditunjukkan Oleh Manfaat Ikan Yang Bergiji Tinggi Katanya Ya Disini Dikatakan Jadi Bergiji Itu Berarti Dia Bernutrisi Kan Bisa Jadi Yang Kedua Mengandung B6 Lebih Banyak Bila Dibandingkan Dengan Udang Mengandung B6 Yang Ada Adalah Mengandung AB33 Lebih Banyak Kalau Mau Ini Berarti Penyataan Yang Ini Kurang Tepat Kenapa Karena Disini Dikatakan Bahwa Ikan Itu Mengandung Omega 3 Bukan B6 Hanya Mengandung Protein Lemak Minyak Ikan Vitamin B6 Memang Ada Sampai B12 Disini B6 Tapi Tidak Dikatakan Lebih Banyak Kalau Mau Lebih Banyak Mengandung Omega 3 Berarti Berperan Penting Dalam Pertumbuhan Bayi Hingga Usia 3 Tahun Berperan Penting Dalam Pertumbuhan Bayi Hingga Usia 3 Tahun Jadi Disini Memang Ikan Ada Manfaatnya Disini Berperan Penting Dalam Peningkatan Giji Terutama 1000 Terutama Disini Otomatis Kalau Ada Kata Terutama Intinya Bukan Berarti Setelah 3 Tahun Nanti Setelah 3 Tahun Si Ikan Ini Tidak Memberikan Manfaat Hede Kalau Disini Berperan Penting Dalam Pertumbuhan Bayi Hingga Usia 3 Tahun Betul Dia Berperan Penting Untuk Bayi Padahal Disini Terutama Ini Berperan Penting Untuk Peningkatkan Giji Untuk Semua Usia Tapi Dikatakan Terutama 1000 Tahun Berarti Terutama Bagusnya Bukan Berarti Setelah Tiga Tahun Tidak Berperan Penting Tapi Kalau Kalimat Ini Menyatakan Berperan Penting Hingga Usia Tuan Berarti Artinya Kalau Setelah Setelah Tiga Tahun Tidak Berperan Penting Kita Kan Ya Oke Ini Brong Berarti Membantu Tubuh Memproduksi CC Baru Nah Ada Tadi Mengandung Protein Ini Berusaha Antriksidan Oke Nah Ini Mencegah Kerusakan CC Tubuh Dan Memperbaiki Kalau Mau Disini Mencegah Ternyata Kerusakan CC Tubuh Dan Memperbaiki CC Tubuh Sementara Disini Membantu Tubuh Memproduksi Beda Antara Memproduksi Dan Memperbaiki Kawan Kawan Jadi Tidak Bisa Memproduksi Jadi Yang Betul Adalah Memperbaiki Atau Mencegah Kerusakan Jadi Yang Ini Rong Juga Menurunkan Kemungkinan Terserang Penyakit Jantung Oke Ikan Tadi Memang Bergiji Tinggi Dan Mengurangi Resiko Bukan Menurunkan Mengurangi Resiko Penyakit Jantung Kalau Yang Ada Ini Mengurangi Resiko Penyakit Jantung Struk Bukan Berarti Menurunkan Kemungkinan Terserang Menurunkan Mengurangi Itu Tidak Sama Mengurangi Resikonya Kalau Ini Menurunkan Tidak Berarti Kalau Ini Seolah Orang Yang Kena Penyakit Jantung Makan Ikan Jadi Diturunkan Kemungkinannya Enggak Tapi Yang Jelas Mengurangi Resiko Penyakit Jantung Jadi Kalau Kita Sering Makan Ikan Maka Kemungkinannya Kecil Sekali Orang Tersebut Akan Terkena Penyakit Jantung Jadi Ini Wrong Juga Jadi Kalau Begitu Jawaban Yang Mengandung Nutrisi Yang Perlukan Oleh Tubuh Gigi Itu Adalah Nutrisi Gitu Kan Ya Jadi Jawaban Yang Masih Manfaat Ikan Ironik Konsupsi Ikan Jadi Sini Ada Tekst Formasi Ironik Konsupsi Ikan Di Indonesia Kenapa Katanya Kita Baca Soalnya Potensi Sumber Daya Ikan Di Indonesia Selam Ini Dikenal Sangat Berlimpah Kementerian Kelautan KP Mencatat Potensi Sumber Daya Ikan Saat Ini Sudah Mencapai 99 Juta Ton Setelah Itu Potensi Luas Lahan Budidaya Ikan Juga Mencapai 83,6 Juta Hektare Namun Dari Semua Potensi Minat Masyarakat Untuk Mengkonsumsi Ikan Sebagai Lauk Masih Harus Terus Ditingkatkan Karena Mungkin Mahal Konsumsi Masyarakat Indonesia Terhadap Ikan Masti Terbilang Rendah Rata-rata Tingkat Khusus Ikan Di Indonesia Baru Mencapai 41 Kilogram Per Kapita Pertahun Meski Mengalami Kenaikan Dibandingkan Tahun-tahun Sebelumnya Di 37-38 Kilogram Per Kapita Pertahun Tingkat Ikan Di Indonesia Masih Kalah Jauh Dibandingkan Dengan Tetangga Seperti Malaysia Karena Kalau Masih Lihat 70 Kilogram Per Kapita Pertahun Dan Singapura Itu 80 Kilogram Per Kapita Pertahun Bahkan Kalah Telak Dengan Jepang Mendekati 100 Kilogram Per Kapita Pertahun Kalau Jepang Itu Memang Makan Ikan Ikan Mentah Kalau Ada Ternah Lihat Video Beberapa Hal Menjadi Penyebab Masih Rendah Tingkat Khusus Ikan Di Indonesia Diantaranya Satu Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Gizi Dan Manfaat Ikan Bagi Kesehatan Dan Kecerdasan Kedua Rendahnya Atau Pengawetan Ikan Sebagai Bentuk Kenekan Dalam Ikut Memenuhinya Lantas Pertanyaannya Pasti Manakah Pernyataan Yang Merupakan Fakta Dan Opini Terkait Ironi Konsumsi Ikan Di Indonesia Kita Disuruh Membedakan Mana Fakta Mana Opini Kalau Fakta Berarti Ada Suatu Kenyataan Maki Ganteng Berarti Dia Fakta Kalau Fakta Itu Berarti Ada Data Opini Itu Pendapat Kalau Maki Ganteng Berarti Itu Baru Hanya Opini Opini Siapa Sahu Apini Maki Saja Itu Ya Kalau Kawan Kauan Tentukan Bisa Menyatakan Maki Ganteng Pernyataan Pertama Tingkat Konsumsi Ikan Di Indonesia Jauh Lebih Rendah Dari Negara Tetangga Ini Fakta Opini Kita Cek Disini Komisi Mereka Indonesia Terhadap Ikan Masih Dibilang Rendah Rata Rata Tingkat Komisi Ikan Indonesia Baru Mencapai 41 kg Per Kapita Pertahun Meski Melambing Kenaikan Dibandingkan Tahun Sebelumnya Ikan Masih Kalah Jauh Dibandingkan Negara Tetangga Seperti Malaysia 70 kg Per Kapita Singapura Oke Berarti Kalau Begitu Ini Fakta Kenapa Karena Pernyataan Ini Didukung Data Bahwa Kalau Indonesia Itu Ternyata Baru 41 kg Per Tahun Sementara Di Negara Mana Tadi Malaysia Itu 70 kg Per Tahun Di Singapura 80 kg Dan Di Jepang Mendekati 100 kg Per Tahun Berarti Ini Fakta Karena Dia Didukung Data Berikutnya Pendistribusian Ikan Tidak Berjalan Baik Nah Tadi Ada Di Paragraf Ketiga Di Beberapa Hal Yang Menjadi Penyebab Masih Rendahnya Tingkat Komisi Ikan Di Indonesia Diantaranya Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Iji Dan Menfaatkan Bagi Kesehatan Dan Kesehatan Renahnya Supply Ikan Akibat Kurang Lancarnya Distribusi Belum Berkembang Ini Berjalan Ini Merupakan Sebuah Opini Pendapat Jadi Ini Buat Kesimpulan Kalau Kesimpulan Itu Berarti Pendapat Tidak Disertai Dengan Data Gitu Kan Ya Tidak Ada Data Disini Karena Ini Adalah Opini Ini Ini Ada Kesimpulan Oke Ini Pengamat Ya Gitu Dari Hasil Pengamatan Pengolahan Maupun Pengawetan Ikan Masih Tertinggal Belum Berkembang Teknologi Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Masih Opini Juga Kawan Ya Disini Ada Belum Berkembang Teknologi Pengolahan Atau Pengawetan Ikan Sebagai Bentuk Kena Dalam Ikut Nah Gitu Opini Juga Potensi Ikan Di Indonesia Hampir Mencapai 10 Juta Ton Maka Lihat Kita Potensi Mencapai 10 Juta Ton Berarti Disini Fakta Kenapa Karena Disini Ada Data Nih Datanya Nih Jadi Bukan Hanya Katanya Jadi Sudah Data Potensi Luas Lahan Berdida Ikan Mencapai 83,6 Juta Hektare Jadi Nanti Kita Pilih Kalau Yang Fakta Itu Yang Ini Kawan 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 Harus Tahu Jadi Mana Yang Fakta Mana Yang Opini Fakta Adalah Suatu Kenyataan Yang Tidak Bisa Dipungkiri Gitu Kalau Opini Itu Pendapat Seperti Terima Akhir Ganteng Itu Hanya Pendapat Maki Belum Tentu Kata Kawan Kawan Gitu Disini Sudah Masalah Selalu Besar Bayi Piso Luzian Berapa Ibetul Beres Presi Gitu Lupa Disini Ada Gambar Sebuah Gambar Infografis Ada Ayo Makan Ikan Katanya Ada Seruan Untuk Memakan Ikan Karena Tadi Kandungan Ikan Yang Sangat Bagus Untuk Kesehatan Tubuh Memperbaiki CC Yang Rusak Kemudian Mengurangi Resiko Penyakit Jantung Setruk Dan Lain Nah Disini Ada Ajakan Sehat Cerdas Dan Pintar Karena Makan Ikan Gemar Ikan Pilih Pilih Pada Satu Pilihan Jawaban Kemudian Tuliskan Alasan Di dalam Kotak Jawaban Jadi Seorang Pengamat Notisi Mengatakan Bahwa Slogan Sehat Cerdas Dan Pintar Karena Makan Ikan Adalah Seberlebihan Katanya Setelah Membaca Ketiga Teks Setujukah Kamu Dengan Pernyataan Pengamat A setuju B setuju Kita hanya Memilih Setuju Atau Tidak Setuju Menurut Kawan Kalau Ini Pengamat Mengatakan Sehat Cerdas Dan Pintar Karena Makan Ikan Ini Contoh Yang Berlebihan Bisa Jadi Harusnya Jangan Kalau Kalimatnya Seperti Ini Sehat Cerdas Dan Pintar Karena Makan Ikan Seolah Memang Cerdas Dan Pintar Karena Makan Ikan Saja Tidak Makan Nasi Sehat Cerdas Dan Pintar Dengan Makan Ikan Dengan Makan Ikan Itu Harusnya Kalau Dengan Berarti Tidak Wajib Kalau Karena Disini Ada Kata Karena Ini Seolah Ini Hanya Makan Ikan Saja Yang Menyebabkan Seseorang Jadi Cerdas Dan Pintar Padahal Makan Nasi Juga Sama Jadi Ini Betul Setuju Jadi Ini Agak Sedikit Perlebihan Teks Ini Kalau Mau Cerdas Dengan Makan Ikan Kalau Mau Begitu Jadi Sudah Selesai Ini Jadi Soal Berikutnya Ada Teks Informasi Lagi Mengapa Segumpa Tanah Lihat Itu Demikian Lama Berada Tempat Penyimpanan Oke Jadi Pertanyaannya Ini Mengapa Segumpa Tanah Lihat Demikian Lama Berada Tempat Penyimpanan Kita Baca Soalnya Jadi Kalau Begini Berarti Terbiasa Dengan Membaca Teks Karena Kecepatan Kita Membaca Dan Memahami Materi Itu Akan Mempengaruhi Terdiri Dengan Kecepatan Kita Menjawab Soal Jadi Intinya Begini Kalau Kita Sering Membaca Maka Kita Akan Dapat Dengan Mudah Memahami Suatu Informasi Di Lantai Atas Di Dalam Sebuah Menara Tua Pernah Ada Tempat Kerja Tempat Itu Tempat 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 Keramik Penuh Dengan Cat Warna Warni Alat Pemutar Keramik Tungku Pembakaran Dan Tentu Tanah Lihat Oke Dekat Jendela Ada Tempat Penyimpanan Besar Yang Terbuat Dari Kayu Dengan Pintu Penutup Yang Kuat Disanalah Tanah Lihat Itu Disimpan Di Bagian Paling Bawah Hampir Di Pojok Tempat Itu Ada Segumpa Tanah Yang Sudah Lama Berada Di Sana Dia Hampir Tidak Ingat Kapan Terakhir Dia Ambil Untuk Dibuat Keramik Setiap Hari Pintu Penutup Yang Kuat Dibuka Tangan Tangan Dengan Cepat Meraih Dan Mengambil Bungkahan Atau Bulatan Tanah Itu Segumpa Tanah Lihat Itu Dapat Mengendengarkan Betapa Gembiranya Orang-orang Yang Sibuk Bekerja Di Sana Kapan Aku Mendapat Gidiran Tanyanya Seiring Hari Berlalu Di Dalam Penyimpanan Yang Gelap Segumpa Tanah Lihat Itu Kehilangan Harapan Jadi Tidak Diambil Soalnya Tanah Lihat Dia Bicara Suatu Hari Inilah Kesempatanku Yang Paling Besar Dia Pikir Sambil Memicinkan Kecahaya Seorang Anak Laki-laki Menyimpan Tanah Lihat Itu Kedalam Alat Pemutar Dan Memutarnya Sekencang Mungkin Ini Sungguh Menyenangkan Pikir Tanah Lihat Anak Mencoba Menarik Tanah Itu Ke Atas Sambil Memutarkannya Tanah Lihat Merasa Sangat Senang Karena Dia Telah Menjadi Sesuatu Setelah Mencoba Membuat Sebuah Mangkuk Si Anak Kecil Menyerah Tanah L Itu Digleburkan Lagi Dan Dibulatkan Menjadi Mirip Sebuah Bola Jadi Pertanyaannya Mengapa Segumpa Tanah Lihat Itu Demikian Lama Berada Tempat Penyimpanan Jawabannya Adalah Karena Tanah Lihat Ini Berada Di Bagian Baling Bawah Dan Hampir Di Pojok Dari Tempat Penyimpanan Yang Terbuat Dari Kayu Pertama Disini Hampir Di Pojok Tempat Itu Ada Segumpa Tanah Yang Sudah Lama Berari Sana Dia Hampir Tidak Ingat Jadi Disimpat Di Pojok Di Daerah Yang Gelap Kauan Kauan Itulah Menyebabkan Lihat Lama Di Tempat Penyimpanan Nah Itu Jawabannya Gitu Pilih Option Yang Ini Kalau Bicara Ini Tidak Cukup Gitu Ada Lagi Oke Barengkan Sementara Waktu Ini Saja Dulu Yang Bisa Makin Berikan Ini Untuk Kauan Kauan Maksud Lebih Seleksi APPG Dalam Jabatan Maupun PPG Prajabatan Ya Sama Aja Dalajab Maupun Prajab Karena Satu Soal Nanti Yang Muncul Jenis Soal Literasi Numerasi Di Kedua Dalajab Maupun Prajab Untuk Dalajab Itu Baru Seleksi Golombang Satu Yang Kemarin Pasannya Tengah 23 Kauan Merebatkan Hasil Yang Sesuai Dengan Yang Diharap Intinya Mari Kita Gunakan Untuk Bajak Baca Usahanya Maksimalkan Doana Juga Dimaksimalkan Kenapa Lati Usah Tanpa Doa Sumbung Perjuangan Daun Aduh Sini Noxie Next Video Sali Berkat Tuh